Oke, sekarang ini gue lagi mau pergi dari rumah Pergi dari rumah Nggak, gue jadi ini mau keluar, kenapa? Jadi, seharian ini itu Meira lagi ngerjain tesis di rumah Di rumah Kak Astri, yang diungaran Dia full ngerjain tesis Kayaknya dia juga stress banget Karena deadline-nya udah deket banget Terus, beberapa waktu lalu Kalau kalian ngikutin vlog gue Mungkin bisa kan disipikan sedikit Ih, katanya mau memperbaiki moodku Malah gitu Mau meeting Meeting apa? Disini ada yang jualan cipulnya enak banget itu sama Kak Astri, Steve Nggak, nggak, nggak Ya Allah, aku udah lawa banget gak makan Kayaknya cuma setahun sekali doang Enggak mau bakal nih, sayang Enggak Kamu tuh outframter loh, tadi tadi Mana, nggak ada, nggak jualan Bang, dong Nggak ada, kalau ada, tunjukin dulu Mana jual Ya Allah Ditunjukin, tapi diberi nggak Ya, tunjukin dulu aja, ada apa nggak Duk lewat belum, Mbak? Nggak ada, sis Nggak ada, mas Nggak ada, mana lo Mas itu sekitaran sini Mana, nggak ada, sis Ih, kamu tuh kenapa sih mulai sasis-sasis Sasis mobil Sasis Tami Mana, nggak ada lo Kalau ada bilang aja Ini, gitu loh Orang nggak ada Maka kamu diam dulu Aku harus fokus Nah, Kak Cristi di mana sih waktu itu, Kak kaget aku, sumpah ayo aku menemu, ayo please ini jam berapa? kita telat loh nontonnya loh kak kamu tadi yang penting tunjukin, aku udah dapet, aku bisa nunjukin terus gak kamu kasih gitu bangga, gak ada, kalo ada tunjukin dulu, mana? ditunjukin tapi diberikan gak? ya tunjukin dulu aja, ada apa enggak? tapi kita tuh jam segini dan itu tuh kamu tuh gak boleh makanya kamu kan sininya gampang sakit ntar kak, aku dimarahin sama ke Astri loh sis kenapa kak Astri? ya kan kak Astri, kamu tau kan ini sakit makanya kayak gitu, pulang-pulang sakit gak usah ya? lagi besok juga menemukan lagi tapi bener besok ya? tapi besok loh wah sejak aku udah pulang ke Jakarta, masih gak dibeliin itu ini nih, perempuan yang bagus menurut, untuk kesehatan kan besok dibeliin hari ini hari ini iya pokoknya kita udah di daerah Cimol kemarin kita lihat dan mari kita lihat apakah abang Cimolnya jualan atau enggak lihat di ntar kamu lagi loh iya tadi kelewat, kelewat gitu-gitu semua gak ada ya, kasihan dia udah ngidam-ngidam sama Youtube sayang mah nah ini gak ada, kita tuh kemarin tuh pokoknya tuh gak jauh dari kontor infone itu sayang masih enggak, kok bukan disini? masih agak baju orang kita inget gak? abis dilihat terus tuh patokannya itu enggak, itu udah setelah jalan beberapa ini udah sekitar segini nih baru di depan sini mas abang kami disini ya gak ada ah sedih coba-coba lurus dulu dikit astagfirullah luruset apa kita kan kemarin putar balik disini sayang enggak, coba dulu siapa tahu abangnya gak kesanaan masya Allah orang kita putar balik di pom bensin kamu inget tok dimana lagi sih masya Allah gak ada itu Meira itu pengen banget beli cimol tapi belum kesampaian-kesampaian sampai hari ini jadi kemarin kita selalu sibuk dan selalu gak dapat sekalinya pas mau beli abang cimolnya gak jualan gitu nah sekarang hari ini kayaknya gue akan melaksanakan atau melakukan atau mewujudkan cimol untuk Meira jadi gue akan mewujudkan cimol untuk Meira gue akan coba dateng lagi ke tempatnya terus ini Meira gak tahu gue mau pergi Meira tahunya gue di rumah terus semoga aja abangnya jualan terus kalo jualan nanti gue akan beli yang banyak dan gue akan nantar ke rumah Meira tiba-tiba kayak gue dateng di rumahnya tara cimol untuk Meira so yaudah langsung aja kita jalan kesana dan semoga abangnya jualan amin let's go kita udah sampai tadi gue udah turun tapi sayang sekali cimolnya habis ini cimol yang Meira suka gue mau coba cari di tempat lain lagi dulu dan semoga kita dapat amin gue sampai nyari ke pasar-pasar dan tetep aja gak nemu gue udah muter-muter dari tadi guys tapi gak gue videoin supaya gue bisa cepet dan fokus ini sekarang gue masuk ke pasar gitu dan masih belum dapat dari tadi muter-muter gue ini malah ada apa nih pukis itu apa donut pukis ini apa keripik ini kue bandung apa ini lagi nih angannya gak gorengan ya gak ada cimol aduh serius gue udah muter-muter dari tadi padahal bener-bener gak ada sesulit itu ternyata ya cimol ini dapetin kalian buka kayak gitu jualan cimol ntar gue larisin deh hahaha mana ya terus kemana lagi kita tuh guys kalo disini pemandangannya akan selalu gunung gunung dan gunung kita akan selalu disuguhi gunung kemana pun kita pergi bener-bener buat refresh mata banget di Bintaro gak bisa nih ngeliat kayak begini nih gunung jadi gue cari lagi dulu semoga dapet cimol untuk Meira kasihan dia udah pengen banget Assalamualaikum halo ya siang aku di bawah bawah kanan bawah rumah tau iya oke udah masuk belum oke Assalamualaikum jadi karena cimol yang gak dapet akhirnya gue ngajakin Meira keluar aja supaya dia gak suntuk di rumah saya masih mau cake dan pancake hahaha kalo saya irin gak makan apa gimana hahaha ini tempat yang lumayan sepi gitu di deket rumah kita jadinya kita disana jadi kita untuk lanjut pesesan Merah enak dan dia gak suntuk di rumah doang kenapa? banknya mana ya di belakang bener ya jadi Meira sudah pesen mie karena kita lagi pengen bak mie jawa terus tadi ada fried udon gitu kita simbolkan sebagai bak mie jawa sendiri padahal itu belum tentu bak mie jawa dia udah pesen itu terus dia pesen pancake durian yang isi 10 terus dia masih mau cake lagi jadi emang lagi mau makan banyak ini otaknya yang mikir tesis tapi perutnya yang lapar yang mana? itu terus mana lagi? ini dulu berarti ada kemungkinan nambah lagi terus itu dia udah pegang satu lagi pancake duriannya 10 belum bak mie jawanya gak tau nih kelaparan banget apa sayang? ini vanilla gitu mau dong tapi enak gak ya vanilla vanilla gue habis dipengaruhi merah itu beli gini yang gue itu terangin yang gue itu terangin yang cukin strawberry cake slice ini 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 udah uh seneng banget makan banyak ya at least gue berhasil lah bikin dia gak stress apa mau tapi takut gak habis aku aku gak makan besar kali ya yaudah itu aku mau satu pake vla mas ini isi vla ya? abisnya vla pake juga macam apa ya? mau deh vla vanilla satu yang krispi adalah yang biasa enak yang mana ya mas ya? oh yaudah krispi deh gue terpengaruh akhirnya gelap tapar ya enak banget pesennya kayaknya udah ketebak sekenara akhirnya gimana habisin ya mas enak gak sayang? kok aku jadi pengen? aku lapar tau ini took ini gak pulang makan abu enak ini lagi enak 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 tuh enak tuh enak tuh enak tuh lapar banget aku iya udah gak makan kan apa kita tunggu makan-makan kita yang lain semoga bisa naikin mood dia ada cake cake ada panake durante duriannya deh kok ada semuanya? berarti dia pas nyiapin tuh dalam hati belit-belit jangan semuanya gue cuman maleng matiin kamera 1 menit tiba-tiba nih roti, eh roti lagi kek udah, tinggal setengah dong setelah hari itu ya kamu ya bukan kita udah dateng yang lain tuh pinggik durian, lima, mifla susi, apa? sus, vla gitu vla vanila, yang lainnya belum sekarang kita selesai seberapa cepet dia makannya dulu enak ya? ini emang ini enak-enak pake kelapanan ya? langsung habis kita sekejap, ya udah kita makan lagi dulu aduh udah jerawat lagi di bibiku kenapa nih? iya tau kamu jangan terlalu kangen sama aku nanti dia gini tumbuh biasanya jerawat aku yang kangen oh iya tau? enak whipped creamnya enak ya mas? iya oke, sekarang next sus, vla vanila enak, banyak coba enak enak sumpah, enak semua lho makanannya, mas piasa disini dari semua makanan yang udah kita coba ini enak-enak semua kita gak bohong kuenya sih iya kue-kuenya enak nanti udon, fred udonnya gak saya deh ini isinya banyak banget sih red enak enak pak ini pucet banget aku enak 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 ini sulit keeping aku udah cor kudabawanya pancake durian enak 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 wuup enak 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 ada yang berlebihan, pas yuk, kita bisa disini dulu mau makan? makan sekarang saatnya salah satu favorit kita pancake, durian mari kita makan warna apa? biru langit udah empuk? belum tapi udah ntar aku ini ingin kertasnya 9 hmm enak gak? enak enak untung kita berdua sama-sama suka dulu ya coba salah satu gak suka aduh, usah maksudnya ini bener-bener makanan mood booster terus dari tadi kita makan sebut banget ya hmm, ini mood booster sih enak banget ya om enak banget kita menikmati makanan kita dulu ya bye-bye sekarang saatnya kita mencoba bak mie jawa ala-ala kita ini misalnya belum bak mie jawa tapi karena kita ngidam dengan bak mie jawa dan disini adanya fried udon jadi kita anggap ini sebagai bak mie jawa gimana? enak gak? enak coba ini enak harus gitu ya enak kan? enak mbah pasti kan? enak malus pedus wow di luar eksportasi ya semoga abis ini restonya makin panik amin makannya bakal jadi tambahan cover kita yang baru ya makan cake nya enak enak makan bak mie jawa sih fried udonnya enak 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 semua parah ya telur-telur ayam semuanya enak banget coba ini untung belinya satu mas ini banyak isinya porsinya banyak banget tapi enak banget sih kita kan udah punya langgan bak mie jawa pinggir jalan gitu ini tuh enak banget kita lewat tadi lewat belum buka abangnya terus kita kayak apa disini ada ya di sini coba deh terus ada ini saya yang fried udon udah anggap aja bang mie jawa terus kita beli ternyata enak ya mau ngesewakan gak kalah sama abang yang pinggir jalan yang apa tangganan cipta tapi buat apa lebih enak pakai jenis mie yang biasa yang empuk itu kan dia pakai udon secara bumbu udah enak kan bumbu udah enak 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 mungkin biar gak terlalu kayak ngejawa pinggir jalan banget ini biar agak fancy iya agak fancy pakenya udon tapi ini enak banget jadi kita lanjut makan dulu karena ini terlalu enak buat sambil di-vlogin ha 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 kotbaran ya enak